Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Di video ini kita akan Membuat laporan ya Sebelum membuat laporan khas Jadi sebelum membuat laporan Kita buat dulu Kalau laporan khas itu kan dia Idealnya itu dia Dicetak berdasarkan Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian Jadi ada 2 tanggal Jadi misalnya tanggal 1 bulan 7 Sampai tanggal 1 bulan Agustus misalnya sebulan Nah kita membuat seperti itu Jadi ini sudah ada 1 tanggal kita akan buat 2 tanggal Tapi sebelumnya Kita akan memperbaiki layout kita dulu Nah disini saya akan menggunakan Flex ya Dari bootstrap Ini contohnya ya Satu item ke bagian kiri Satu item kanan dua item kiri Ini kita tinggal copy Yang di bagian kedua berarti Disini Kemudian Kita pastikan disini Oke Yang bagian link Ini kita cut Kita masukkan dia di div yang pertama Karena dia berada di sebelah Left ya Kemudian Boleh dihapus Kemudian ini Label ini kita cut juga Kita masukkan dia di bagian Flex yang kedua Oops sorry Nah gini dia Kemudian Keterangan transaksi Juga sama Labelnya kita cut Ini boleh kita masukkan di flex yang ketiga Oke Lalu ini kita hapus Kita coba dulu ya Coba dulu Nah yang pencariannya Kita buat satu lagi Satu div lagi Misalnya div Kelasnya tuh harus Ini kita copy Kita samain Simpan Kita coba reload Oke ini sudah muncul Kelebihan satu Kayaknya Oh iya kita ada ini Ini kita hapus dulu nih Yang di formnya ya Kelas yang di formnya Kita hapus dulu Nah ini dia Supaya dia geser Kesini semua Oke Sudah selesai Kemudian ini ada margin margin Atau paddingnya Paddingnya bisa kita buang saja Oke Ini juga sama Jadi supaya Posisinya sejajar Ini juga sama Oke Eh Tidak mau ke atas dia Ini MB3 Sorry MB itu kan berarti Margin bottom Sebentar Margin bottom Kita kasih juga Tanggal transaksi ini Dia kurang ke atas Oh karena ada ini ya Ada labelnya Saya coba hapus labelnya Nah baru dia ke atas nih Oke Tinggal kita kasih disini Di tanggal transaksi Kita nanti kita kasih Placeholder saja Disini biar Jadi Informasi ya Jadi gini Kita tambahkan Komah Placeholder Tanggal Mulai Transaksi Oke Oh Kalau did Tidak muncul ya Harusnya muncul disini nih Nah Kemudian Nanti aja Kita abaikan dulu Ini berarti Kita kasih ME Satu Untuk jarak Mx Mx Saya mau kasih jarak disini Itu Di bootstrap itu Harusnya MR MR1 Oh sorry Bukan disini Tapi di bagian Kelas ini Harusnya MR1 Tidak 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 Mx Kita coba Nah ini dia Ini muncul Di arah disini ya Kemudian ini tanggal Tanggal mulai Nah kemudian kita buat Satu lagi Untuk tanggal selesainya Oke Ini harusnya ada Keterangan Di atasnya Kalau tidak ada Keterangan Ini juga ya Kurang Kurang Bagus juga Tampilannya Atau kita buat saja Satu div lagi Sampai Tanggal Nah gini coba Eh salah Bukan disini Harusnya Di bagian sini Oke Jadi Dari tanggal Kayaknya Tidak Bagus juga Oke Ini silahkan Nanti diatur sendiri Ya tampilannya Nah Intinya ini tanggal mulai Tanggal mulai pencarian Kemudian ini tanggal selesai Saran saya sih Tetap pakai label Di atasnya Biar lebih bagus Kemudian kita Name nya Tanggal Mulai Kemudian di Eh sorry Ini tanggal selesai Kemudian disini Tanggal Mulai Tanggal Mulai Tanggal mulai Tanggal selesai Oke Lalu Harusnya Oke ini sudah selesai Tanggal mulai Tanggal selesai Ini juga sama Di request nya Kita masukkan juga Oke Simpan Oke Sekarang sudah selesai Tinggal kalau kita klik Seharusnya di url kita Ada tanggal mulai Dan tanggal selesai Ini Kalau kita pilih Harusnya Sekarang di url kita Ada isinya Oke Ini sudah oke Kemudian Di class index Sorry Di class controller Di bagian Function index nya Nah ini dia nih Kita buat nih Tanggal Underscore Mulai Berarti disini Where Tanggal mulai Ada where did ya Where did Tanggal mulai Itu Besar Sama dengan Tanggal mulai Seperti ini Oke Kemudian satu lagi Berarti Tanggal selesai Tanggal selesai Ini Kecil dari Kecil Atau Sama dengan Oke Ini berarti Tanggal Selesai Selesai Nah Kita simpan Kita coba lihat Ops Sorry error Oh salah Ini harusnya tetap tanggal Ngapain saya ubah Kolom kita kan Tidak ada tanggal mulai Tanggal selesai Nah Kolomnya tetap tanggal ya Sorry Oke Misalnya Kita mau lihat Yang tanggal 15 Itu berarti Harusnya Cuman ada 2 Sampai Tanggal Akhir Oke Ini muncul Nah Nanti kita tambahkan Satu tombol lagi disini Untuk cetak laporan Jadi kita tidak perlu Buat menu lagi ya Jadi disini langsung ada Tombol Cetak laporannya Keterangan transaksi itu Kayaknya Mesti kita atur juga Jaraknya ME Nya 1 Misalnya Oke ME itu Margin N Rupanya Saya lihat di Keterangan bootstrap Oke Sudah selesai Nanti kita lanjut lagi Buat laporannya Kalau laporannya itu kurang lebih Nanti sama Tampilannya seperti ini Oh ya Kategori ini Kalau ditambah transaksi Ini kita buat sesimpel mungkin saja Kategori ini sepertinya Kita tidak usah tambahkan disini saja ya Karena kan Bagaimana caranya itu Form itu jadi lebih sederhana Oke Langsung keterangan Kemudian Tanggal transaksi itu Saya pindahkan ke bawah saja Eh kayaknya di atas lah Tetap di atas sih kayaknya Oke seperti ini Lalu di kas mesjidnya Kategorinya kita hilangkan juga Ya biar lebih simple Di bagian kas indexnya Seperti ini Kita buang saja Kategorinya Oke Kemudian Di input olehnya itu Saya pindahkan ke atas Ini tergantung Selera masing-masing ya Ini saya cut Ini saya pindahkan ke atas Oke Jadi di input oleh admin Tanggal sekian Keterangannya ini Boleh saja seperti ini Kalau mau dibuang di input olehnya Juga tidak ada masalah Oke Saya cukupkan sampai disini Silahkan dicoba Nanti baru di video berikutnya Kita tambahkan disini Menu laporan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih telah menonton!